Intro Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mimika melakukan pendataan dan verifikasi ulang pedagang di Pasar Sentral Timika Kamis 6 Agustus 2020. Pendataan ulang ini bertujuan untuk mendata kembali pedagang baru dan melakukan verifikasi terhadap data lama yang sudah dimiliki disperindak. Petugas masih menemukan banyak lapak yang tidak ditempati oleh pedagang yang terdaftar di data disperindak. Petugas bahkan mendapati sejumlah pedagang yang mengaku menyewa lapak kepada pihak ketiga. Jadi sebenarnya saya tinggal 2 bulan, 3 bulan. Saya pakai kasi pindah barang, tidak dapat hasil sama sekali. Jadi saya mengelur balik ke sini. Bisa tidak ada lupa meja apa. Tapi ini bayar per tahun juga, Ibu? Bisa bayar per tahun, karena kemarin dia minta per tahun. Sekarang tidak perlu bayar ya? Nanti Pak, kalau iya nanti tanggal 1 Januari lagi baru ini. Ketak atau gimana nanti. Bukan pemerintah bangun untuk jual beli. Tidak boleh jual beli. Ibu kalau boleh tahu per tahun bayar berapa, Ibu? Hal ini dibenarkan oleh Kepala Bidang Perdagangan, Selvina Papang. Menurut Selvina, temuan ini akan disampaikan kepada Kepala Disperindak, Michael Gomar. Di samping itu, pihaknya akan mengundang oknum pemilik lapak untuk diberikan pemahaman terkait aturan sewa-menyewa tempat yang sebenarnya tidak diperbolehkan. Selvina berharap para pedagang yang belum mengetahui aturan atau kebijakan pemerintah yang berlaku dapat bertanya kepada petugas retribusi yang setiap hari turun ke lapangan, atau kepada sekuriti di pos keamanan pasar sentral. Yang harusnya kan yang punya aset ini adalah pemerintah. Jadi bukan pemilik yang berhak untuk menyewakan kepada pihak lain. Jadi seharusnya yang pemakai yang berhak untuk yang telah membayar retribusi kepada pemerintah. Tidak lagi dibebani dengan sewa-menyewa kepada pihak lain. Terima kasih.